Siapa yang tahu peran Gunasar Mendoen dibalik kemenangan Persipura atas Persipal Palu? Hai 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 hai... Kembali lagi di channel keren ini, di bukan jalan-jalan biasa. Kali ini saya ingin mereview dan membahas tentang seorang anak muda bernama Gunasar Mendoen di tubuh tim Persipura Jayapura. Mari kita mulai. Mungkin di antara sahabat sport ada yang tahu. Sudah tahu? Belum tahu? Apa pingin tahu? Atau mau tahu banget soal peran apa yang diemban oleh seorang pemain muda milik Persipura Jayapura bernama Gunasar Mendoen. Di balik kemenangan Persipura Jayapura dengan skor 31 atas Persipal Palu pada Kamis 28 September 2023 di Stadion Mandala Jayapura. Berikut kisahnya. Gunasar Papua Mendoen Itulah nama dari salah satu deretan anak muda Papua yang saat ini berbaju merah hitam Persipura Jayapura. Gunasar nama panggilannya ini pertama kali bergabung dengan tim kebanggaan masyarakat Papua Persipura Jayapura sejak tahun 2018. Di saat tim Persipura Jayapura bergerak bintang keempat hingga harus turun ke Liga 2 Indonesia Gunasar Mendoen dengan sederatan beberapa nama-nama pemain Persipura lainnya masih tetap berbaju merah hitam. ciri khas Persipura Jayapura hingga saat ini. Di tim Persipura Jayapura dalam setiap kesempatan Gunasar diberikan kepercayaan oleh seorang pelatih untuk terus bermain. Hingga waktu jam bermain yang dimiliki Gunasar Mendoen melampaui pemain-pemain muda Persipura lainnya. Dan tak kadang Gunasar pun bisa menjadi pelayan yang baik untuk para senyur-senyurnya di Persipura Jayapura dalam membuat gol. Seiring jalannya waktu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 saat itu tim Persipura Jayapura harus melawan tim tamu Persipal Palu pada lanjutan Liga 2 Indonesia yang digelar di Stadion Mandala Jayapura. Jadwal kompetisi Liga 2 Indonesia pada 28 September itu benar-benar berat bagi Gunasar dan pemain Persipura lainnya. Antaraan, dua pemain senyur milik Persipura Jayapura yakni sang kapten tim, Tinus Pai dan Ian Lewis Kabe tidak turun dalam pertandingan tersebut. Tidak hadirnya Tinus Pai dan Ian Kabe saat itu benar-benar membuat pelatih Persipura Jayapura Tony Ho harus menarik nafasnya dalam-dalam. Antaraan, kehilangan dua penggawa pemain senyur Persipura Jayapura saat itu dan komposisi tim Persipura Jayapura saat melawan Persipal Palu itu benar-benar 100% didominasi pemain muda. Di tengah tidak hadirnya seorang kapten tim Persipura Jayapura Tinus Pai bersama Ian Lewis Kabe sehingga pada laga Persipura Jayapura VS Persipal Palu itu, Gunansar Manduen harus mengembang peran barunya sebagai seorang kapten tim Persipura Jayapura menggantikan senyurnya Tinus Pai. Alhasil, Gunansar Manduen berhasil menjadi seorang kapten tim dalam memimpin rekan-rekannya di tim Persipura dan mengantarkan tim Persipura Jayapura Meroi tiga poin penuh di Stadion Mandala Jayapura. Berikut pengakuan Gunansar Manduen atas perannya tersebut. Selamat menikmati.